Hendaknya yang menjadi imam itu orang yang tidak fasik Orang yang tidak apa? Fasik Fasik itu apa sih? Fasik itu artinya pelaku dosa besar Dosa besar atau pelaku bid'ah Fasik juga Namun seluruh para ulama mengatakan Bahwa sholat di belakang orang fasik itu sah Sholat di belakang orang fasik itu apa? Sah Karena Rasulullah mengabarkan akan ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya Kemudian Rasulullah ditanya Apa yang harus kami lakukan? Rasulullah menghadapi pemimpin yang mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya Atau Rasulullah kamu sholatlah diirmuah kamu kemudian sholatlah bersama mereka Tentang sementara mengakhirkan waktu sampai keluar waktunya termasuk kefasikan Ya akhul islam, sekarang kita akan membahas imam dan hukum-hukum imam Imam dan hukum-hukum imam Pembahasan yang pertama Siapa yang paling berhak untuk jadi imam? Ikhtilaf para ulama Pendapat yang pertama Yang paling banyak hafalannya Dan paling bagus kiraatnya Berdasarkan hadith Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum itu adalah yang paling akrok Yang paling kori Siapa kori? Sebagian ulama mengatakan yang paling bagus bacaannya Sebagian mengatakan yang paling banyak hafalannya Yang rajih dua-duanya Yang paling bagus Paling banyak hafalannya Dan apa? Bagus bacaannya Kalau ternyata dalam hafalan sama Maka yang paling berilmu tentang sunnah Kalau ternyata ilmu mereka tentang sunnah sama Maka yang paling dahulu hijrah Ternyata yang dalam hijrah sama Maka yang paling dulu muslim Islam Kalau belum sama juga Baru yang paling tua umurnya Kalau di kampung-kampung terkadang apa enggak pak? Yang paling tua yang jadi imam Walaupun bacaannya ancur-ancuran Si jajul jilatil ardu jil jala Ini kok jim semua Iya Nah itu pak Masya Allah Enggak berhak kayak gitu Menjadi imam Enggak berhak Pendapat yang kedua Pendapat yang pertama ini Ikhwatlah Islam Azani Allah Wa Iyakum Madhab Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Pendapat yang kedua yaitu Yang paling fakih Mimadhab Imam Marik Dan Imam Shafi'i Alasan mereka Karena kefakihan ini Sangat berkaitan erat Dengan masalah fikir sholat Kalau dia cuma hafal Quran saja Tapi tidak fakih Nanti kalau terjadi kesalahan Banyak pemimpin imam yang sholat pak Karena enggak fakih Enggak faham Akhirnya melakukan banyak kesalahan Contoh misalnya ya Kalau dia lupa Kalau dia lupa tahiyat awal Langsung berdiri dan sudah berdiri Kata Rasulullah harusnya Jangan duduk Ini malah duduk Sudah begitu dia enggak sujud sahwi Itu banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan Karena imamnya kurang Fakih Maka dari itu Yang rajih adalah Kalau dia lebih banyak hafalannya Dan lebih bagus Dan fakih Itu yang paling utama Terutama fikih Tentang masalah sholat Dan jangan sampai pak Yang ditunjuk jadi imam itu Hanya karena tujuan Nada bacaan Qur'annya Yang paling nikmat Paling enak Jangan sampai Ya Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW Kata Rasulullah Aku khawatir untuk umatku Enam perkara Yang keenam Apakah kata Rasulullah Yang aku khawatirkan Yang keenam Kata Rasulullah Pemuda-pemuda Yang menjadikan Al-Quran Sebagai seruling-seruling Paham tidak pak? Jadi yang penting Suaranya bagus-bagus Enak Indah Mereka mendahulukan Menyuruh seseorang Untuk jadi imam Padahal dia bukan Yang paling fakih Bukan pula yang paling utama Hanya karena Ingin mendengarkan Suaranya yang indah saja Ini banyak kan Di zaman sekarang pak? Banget pak Hanya karena Masya Allah di Youtube Ada orang Wah suaranya indah banget Ya silahkan Jadi imam Tujuannya hanya sebatas Ingin mendengarkan Keindahannya saja Padahal kata Rasulullah Itu yang aku khawatirkan Aku mengkhawatirkan Para pemuda Yang menjadikan Al-Quran Sebagai apa? Seruling Artinya Hanya Fokus kepada suara saja Keindahan suara saja Padahal Al-Quran turun Itu sebagai apa? Peringatan Ya mas Ya enggak? Hah? Apa tadi saya ngomong? Hah? Jangan tidur pak Ini ada air nih Mau saya kasih Aku mau saya gujurin Kemudian kalau ada imam rawatib Di suatu masjid Jangan berani-berani Seseorang maju Kecuali dengan Seizin Imam rawatib tersebut Ya Karena Rasulullah Bersabda dalam hadis La walaya ummanna rajul Arrajula fi sultanih Illa biizni Dan Janganlah seseorang Tidak boleh seseorang Menjadi imam Ya di suatu tempat Kecuali dengan izin Penguasa di tempat itu Sementara imam masjid itu Dianggap sebagai penguasa masjid tersebut Dia yang punya hak Karena dia sudah ditunjuk Sebagai imam rawatib Ya imam tetap Maka tidak boleh siapapun maju Kecuali dengan izin Apa? Imam tetap tersebut Ya Karena kan terkadang Sebagian ustad Begitu merasa dirinya ustad Saya kan ustad Main maju aja Sementara di masjid itu Ada imam Pak perwatib Benar Tetap si ustad itu Harus minta izin dulu Pak imam Boleh gak saya jadi Dari imam Kata imamnya Silahkan ustad Enggak Masalah Iya Ikhwat la islam Maazani Allah Wa iyakum Kemudian Akhi Hendaknya Yang menjadi imam itu Orang yang tidak fasik Orang yang tidak apa? Fasik Fasik itu apa sih? Fasik itu artinya pelaku dosa Besar Dosa besar Atau pelaku bid'ah Fasik juga Namun seluruh ulama Para ulama mengatakan Bahwa sholat di belakang orang fasik itu sah Sholat di belakang orang fasik itu apa? Sah Karena Rasulullah mengabarkan akan ada pemimpin-pemimpin yang apa? Mengakhirkan sholat dari waktunya Kemudian Rasulullah ditanya Apa yang harus kami lakukan? Ya Rasulullah Menghadapi pemimpin yang mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya Atau Rasulullah Kamu sholatlah di imam kamu Kemudian sholatlah bersama mereka Sementara mengakhirkan waktu Sampai keluar waktunya Termasuk kefasikan Ya Al-Islam Ya Allah Ya Namun kata para ulama Sholat di belakang orang fasik itu makruh Namun tidak sampai kepada tingkat apa? Haram Ya Kalau misalnya ada pemimpin yang apa? Imam yang tidak fasik Tentu kita lebih mendahulukan yang tidak fasik Ya Al-Islam Azani Allah Makanya Aduh Kalau antum sholat di belakang orang ngerokok Boleh enggak? Boleh Ngerokok kan haram Iya Tapi sah sholat antum Tapi selama ada imam yang tidak merokok Wajib itu yang jadi imam Karena merokok itu haram Ini imamnya sudah ngerokok Jenggotnya habis Musbil lagi Iya Yang kayak ginian enggak berhak jadi imam Akhal Islam Yang jadi imam itu hendaknya berusaha Dia yang mengamalkan sunnah rasul Sallallahu alaihi wasallam Mengagungkan sunnah rasul Sallallahu alaihi wasallam Iya Kemudian ya akhwan Islam Ada sebuah hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Besabda Salathatun Latujawizu sholatum adhanahum Ada tiga orang yang sholat mereka Tidak melebihi telinga mereka Artinya sholatnya tidak diterima sama Allah Siapa itu yang pertama Al-Abdul-Abik hatta yarji Hamba sahaya yang lari dari tuannya sampai pulang lagi Wa mra'atun batat wa zawju wa sahid Dan istri yang Iya Melalui waktu malamnya Dalam keadaan suaminya marah kepada istrinya Maka selama marah Sholatnya belum diterima oleh Allah Iya Dan imam Yang mengimami suatu kaum Sementara kaum itu Tidak suka akan akhlaknya imam tersebut Jadi kalau si kaum tersebut Tidak suka imamnya Karena akhlaknya yang buruk Yang jelek Maka makruh sih Jadi imam disitu Boleh Iya untuk menjadi imam di tempat itu Hadis itu Hasan Dari Kainatrimidi Iya Sekarang bagaimana Posisi imam dan makmu Posisi apa Imam Dan makmum Ini ada beberapa keadaan Yang pertama Makmumnya satu orang Maka yang sahih Imam dan makmum itu sejajar Kalau dua Kalau ya Makmumnya satu orang Tidak mundur Tidak Tapi apa Sejajar Ini berdasarkan perbuatan Ya Ibnu Abbas Dimana Ibnu Abbas Radiyallahu anhu arzoh Pernah suatu malam Beliau menginap Di rumah Bibiknya Yang merupakan istri Rasulullah s.a.w Lalu kemudian Ketika Rasulullah s.a.w Salat tahajud Ibnu Abbas pun Langsung berdiri Di sebelah kiri Rasulullah Kemudian oleh Rasulullah s.a.w Diputar ke sebelah Kanan Ya Sejajar Ya Demikian pula Disebutkan dalam hadis Bahwa Rasulullah s.a.w Ketika Abu Bakar Jadi imam Rasulullah datang Lalu kemudian Rasulullah duduk Di sebelah kiri Abu Bakar Secara Sejajar Maka Abu Bakar Mengikuti Rasulullah Dan orang-orang Mengikuti Abu Bakar Radiyallahu anhu arzoh Kalau lebih dari dua Maka Dengan kesepakatan Seluruh ulama Imam berada di depan Imam berada di mana? Di depan Anas berkata Aku pernah sholat Bersama anak yatim Di rumahku Di belakang Nabi s.a.w Dan ibuku Di belakang kami Sendirian Direwetkan oleh Mbukhari dan Muslim Iya Kalau ternyata Kita datang ke masjid Saf makmum Sudah penuh Kira-kira gimana? Apakah Apakah boleh kita Datang ke depan Kemudian sholat Di samping Imam Atau tidak? Misalnya Antum melihat Masjid Al-Barka Sudah penuh Banget nih Antum datang Aduh Tidak ada tempat Buat sholat Semua sudah penuh Antum melihat Di Imam Masih ada kosong Depan Akhirnya Antum Lewat depan Masuk lewat sini Langsung berdiri Bersama Imam di samping Seperti ini Boleh gak? Sebagian ulama Mengatakan Boleh Berdasarkan Hadis Rasulullah s.a.w Menyuruh Abu Bakar Untuk jadi Imam Kemudian Rasulullah pun Jadi Imam Eh Abu Bakar pun Jadi Imam Rasulullah merasa Ada keringanan Sakitnya Maka beliau pun Keluarlah Dan beliau langsung Duduk di samping Kiri Abu Bakar Karena waktu itu Abu Bakar sedang Jadi apa? Jadi Imam Iya Sebagian ulama Mengatakan Boleh seperti itu Ya kalau Memang sudah Tidak ada tempat lagi Kalau memang Sudah tidak ada tempat lagi Wallahualam Hadapun Salatnya wanita Bersama Imam Kalau ia Bersama Imam Laki-laki Bagaimana Kalau ternyata Hanya Berduaan Saja Iya Terkadang Pak Di Di kantor Musholatnya Sempit Begitu kan Ternyata Disitu ada Laki-laki Sendiri Kemudian ada Perempuan Sendiri Akhirnya Imam Laki-laki Perempuan Sendiri Padahal Bukan Mahrum Boleh Apa Enggak Iya Yang seperti ini Tidak boleh Kenapa Karena ini Masuk dalam Keumuman Hadis Tidaklah Laki-laki Dan wanita Berdua-duaan Dengan Tanpa Mahrum Kecuali yang Ketiga Setan Maka Rasulullah Melarang Laki-laki Dan wanita Berdua-duaan Tanpa Mahrum Tapi Kalau misalnya Perempuan Semua Tapi Bukan Mahrum Imam Satu Laki-laki Boleh Tidak Boleh Kata Para Ulama Karena Disitu Tidak Ada Nilai Berdua-duaan Tapi Dengan Syarat Tidak Timbul Fitnah Tidak Timbul Apa Tidak Timbul Fitnah Yang Seperti Ini Boleh Iya Ada pun Salat Wanita Dengan Para Wanita Bagaimana Caranya Maka Pada Waktu Itu Imamnya Di Tengah Tengah Disupukan Dalam Hadis Rabtah Al-Hanafiyyah Bahwa Aisyah Radiyallahu Anha Pernah Jadi Imam Di Kalangan Wanita Maka Beliau Pun Kemudian Berdiri Di Tengah Tengah Iya Ini Dirikan Oleh Imam Abdurrazzak Ad-Daraqutni Dan Ini Suhih Dan Dari Hujairah Dari Umu Salamah Bahwa Umu Salamah Pernah Jadi Imam Maka Umu Salamah Berdiri Di Tengah Tengah Jadi Kalau Untuk Wanita Imamnya Bukan Di Depan Untuk Wanita Imamnya Bukan Di Di Depan Tapi Di Di Tengah Kalau Sesama Wanita Gitu Ya Kalau Imamnya Wanita Makmumnya Wanita Kalau Imam Wanita Makmumnya Laki-laki Haram Gak boleh Semua Ulama Sepakat Gak boleh Haram Gak Kayak Dimana Di Luar Negeri Yang Jadi Imam Perempuan Jadi Makmumnya Laki-laki Dengan Alasan Katanya Emansipasi Kemudian Pembahasan Kita Akhal Islam Tentang Masalah Yang Berhubungan Dengan Saf Saf Ada Beberapa Perkara Yang Hendaknya Kita Perhatikan Yang Pertama Sebaik-baik Saf Laki-laki Itu Di Depan Dan Yang Paling Buruk Di Mana Di Belakang Dan Sebaik-baik Saf Wanita Itu Yang Paling Belakang Yang Paling Buruk Yang Paling Depan Iya Jadi Untuk Laki-laki Atau Untuk Wanita Yang Hendaknya Dipenuhi Dulu Belakang Dulu Bukan Depannya Karena Saf Yang Terbaik Wanita Itu Apa Paling Belakang Iya Itu Saf Wanita Yang Terbaik Paling Belakang Kenapa Karena Ini Berhubungan Dengan Ikhtilat Pak Di Zaman Rasulullah S.W.T Tidak Ada hijab Di Zaman Rasulullah S.W.T Tidak Ada hijab Ketika Solat Antara Laki-laki Dan Wanita Bahkan Ada Suatu Hadis Yang Disohikan Syekh Al-Bani R. Tentang Sebab Turunnya Ayat Iya Allah Berfirman Sesungguhnya Kami Mengetahui Siapa Di Antara Kalian Yang Maju Dan Siapa Di Antara Kalian Yang Mundur Diantara Sebab Turunnya Ayat Ini Adalah Seorang Wanita Di Kalangan Sohabiat Yang Sangat Cantik Rupawan Yang Selalu Solat Berjamaah Di Masjid Dan Di Antara Sahabat Yang Lemah Imannya Sengaja Mencari Saf Yang Paling Belakang Nah Ketika Mereka Ruku Mereka Ngeliat Ngeliat Begini Iya Iya Kalau Ada Saf Ada Hijab Tentu Mereka Tidak Akan Bisa Melihat Ini Menunjukkan Tidak Ada Hijab Di Zaman Rasulullah Sebenarnya Dalam Hadis Yang Saya Juga Rasulullah Melarang Para Wanita Mengangkat Kepala Mereka Sampai Laki-laki Duduk Dengan Sempurna Apa Alasannya Karena Di Zaman Waktu Itu Para Sahabat Banyak Yang Punya Kain Sempit Sehingga Ketika Mereka Sujud Pasti Bagian Pantatnya Kelihatan Maka Rasulullah Menyuruh Wanita Jangan Mengangkat Kepalanya Kecuali Laki-laki Sudah Sempurna Untuk Duduknya Itu Menunjukkan Di zaman Rasulullah Tidak ada Hijab Antara Laki-laki Dan Wanita Ketika Solat Kenapa Kenapa Rasulullah Tidak Bikin Saja Hijab Pakai Pelopah Kurma Kayak Apa Kayak Gitu Karena Ada Maslahat Untuk Mengikuti Solat Bermak Karena Kalau Di belakang Kan Tidak Kedengeran Imam Di zaman Rasulullah Kan Tidak Ada Speker Maka Mereka Bermakmum Kepada Laki Laki Apa Menamanya Mengikuti Gerakan Laki-laki Begitu Makanya Saya Pernah Tanya Kepada Seorang Sheikh Dimana Sheikh Itu Mengatakan Di zaman Sekarang Harus Ada Hijab Saya Tanya Kepada Sheikh Kalau Ternyata Kodarullah Lampu Mati Tidak Ada Speker Makmum Wanita Tidak Dengar Imam Karena Jauh Terus Ngikutin Siapa Makmum Wanita Sheikh Kata Sheikh Kalau Begitu Hijabnya Yang ada Lobang-lobangnya Aja Supaya Makmum Wanita Bisa Melihat Makmum Laki Laki Karena Itulah Maslahnya Zaman Sekarang Kan Beda Pas Kajian Dibuka Pas Salat Ditutup Salah Pas Salat Dibuka Harusnya Pas Kajian Baru Ditutup Iya Itu Kenapa Karena Ada Maslat Itu Kalau Misalnya Kodar Allah Mati Lampu Bisa Jadi Gak Mati Lampu Sudah Gitu Suara Imam Tidak Kedengeran Ke Belakang Terus Kalau Ada Hijab Makmum Wanita Gimana Coba Bingung Iya Pernah Juga Saya Salat Disini Saya Kodar Allah Tahiat Kedua Lupa Langsung Berdiri Langsung Berdiri Akhirnya Apa Makmum Laki-laki Berdiri Ikutkan Yang Di Atas Tahiat Pas Saya Allahu Akbar Saya Ruku Mereka Kira Berdiri Pas Saya Bilang Sama Allahu Liman Hamidah Celangak Ceringuk Rusak Ya Makanya Ya Akhal Islam Azani Allah Waiyakum Itulah Diantar Hikmah Kenapa Di zaman Rasulullah Tidak Ada Hijab Itu Untuk Maslahat Supaya Wanita Ngikutin Gerakan Makmum Yang ada Di Depannya Makanya Nabi S.A.W. Menganjurkan Supaya Wanita Saksaf Yang Paling Utama Di Belakang Kenapa Karena Semakin Jauh Dari Laki-laki Semakin Selamat Dari Fitnah Ini Menunjukkan Bahwa Kita Ini Pak Semakin Menjauh Dari Fitnah Wanita Itu Lebih Bagus Iya Itu Lebih Bagus Kemudian Akhal Islam Hendaknya Yang Berada Di Saf Pertama Yang Dekat Imam Itu Orang-orang Yang Balik Dan Berakal Dan Punya Hafalan Iya Sebagaimana Sebutkan Dalam Hadith Yang Dirikan Al-Imam Muslim Abu Daud Dan Termidi Rasulullah S.A. Besabda Liyalini Minkum Ulul Ahlami Wannuhah Thumma Lathina Yalunahum Thumma Lathina Yalunahum Wa Iyakum Wahai Shatil Aswaq Hendaklah Yang Berada Di Belakangku Kata Rasulullah Ulul Ahlam Wannuhah Ulul Ahlam Artinya Orang-orang Yang Berakal Annuhah Artinya Balik Ya Arti Orang Yang Sudah Balik Dan Berakal Dan Dianjurkan Yang Yang Berilmu Yang Punya Hafalan Karena Suatu Ketika Orang Sahabat Nabi Yang Bernama Abu Barzah Abu Bakros Saya Lupa Beliau Berada Di Shaf Yang Kedua Ternyata Di Depan Shaf Shaf Yang Pertama Itu Di Belakang Imam Langsung Seorang Pemuda Yang Abu Barzah Tau Ini Pemuda Ini Enggak Hafal Apa-apa Akhirnya Dipegang Tangannya Ditarik Ke Belakang Abu Barzah Masuk Kedepan Dia Di Belakang Kata Pemuda Ini Selama Aku Sholat Aku Enggak Khusuk Karena Kesel Ini Orang Tua Siapa Kurang Ajar Setelah Setelah Sholat Kata Pemuda Itu Aku Melihat Maka Dia Pun Menghadap Kepadaku Ternyata Dia Seorang Sahabat Lalu Kemudian Dia Berkata Kepada Pemuda Itu Hai Pemuda Kamu Jangan Marah Kepadaku Karena Rasulullah Sudah Mengambil Dari Kami Para Orang Orang Yang Berilmu Supaya Kami Berada Di Belakang Imam Sampai Begitu Sahabat Dulu Ini Sering Terjadi Pak Terkadang Yang Di Belakang Imam Tidak Ada Yang Hafal Yang Hafal Di Belakang Belakang Pas Imam Salah Yang Di Belakang Juga Tidak Hafal Diam Aja Kan Akhirnya Yang Di Belakang Mana Kedengeran Aneh Seharusnya Yang Banyak Hafalannya Di Belakang Imam Persis Sudah Ini Enggak Yang Banyak Hafalannya Malah Rata-rata Terlambat Solatnya Ini Gimana Coba Semakin Banyak Hafalan Semakin Terlambat Solat Gimana Sih Kata Rasulullah Seseorang Senantiasa Akan Diakhirkan Seseorang Senantiasa Terakhir Dan Terlambat Dari Solat Berjamaah Sampai Allah Akhirkan Masuk Surga Walaupun Penduk Surga Orang Yang Selalu Terlambat Solat Berjamaah Masuk Surganya Diakhir Lagi Sama Allah Masbuk Lagi Di Surganya Masbuk Akhir Islam Tadi Sahabatnya Yang Narik Itu Ubay Bin Ka'ab Maaf Ya Ubay Bin Ka'ab Hadisnya Imam Nasai Dan Imam Ahmad Kemudian Akhir Islam Untuk Laki-laki Hendaknya Yang Dipenuhi Itu Staff Pertama Yang Di Belakang Imam Cempurnakan dulu saf yang pertama Kemudian setelahnya Kemudian yang perlu diperhatikan Yang kedua yaitu Wajib meluruskan saf Hendaklah kalian benar-benar Meluruskan saf-saf kalian Atau Allah akan jadikan Hati kalian bercerai-berai Itu menunjukkan Pak Kalau kita tidak meluruskan safnya Berarti Allah akan jadikan hati kita Bercerai-berai Maka dari itu Rasulullah Ya istau Anda kalah kalian lurus Dan jangan berselisih Patak talifakulubukum Di saya hati kalian akan berselisih Kata Rasulullah Anas bin Malik Nabi SAW Sama sabda Haki musufufakum Pegakkan saf kalian Karena aku bisa melihat kalian dari belakangku Ini termasuk mu'jizat Rasulullah SAW Bisa melihat dari belakang Ya mu'jizat Rasulullah Kata Anas Rapatkan saf-saf kalian Rapatkan saf-saf kalian Dekatkan diantaranya Dan luruskan leher-leher kalian Demi zat yang diriku berada di tangannya Aku melihat setan Berada di selah-selah saf kalian itu Ya bagaikan hadf Ya hadf itu Anak kambing yang kecil Artinya Pak Kalau ada celah Yang bisa masuk padanya Sebesar anak kambing Setan bisa masuk disitu Nyempil Kalau setan masuk Berarti apa? Mengganggu sholat kita Iya Itu sangat Apa? Sangat merugi Kalau ternyata setan mengganggu sholat kita Ya Allah Berarti ya akhi Yang diluruskan apa? Berdasarkan hadis ini Leher dengan leher Undap dengan undap Demikian pula kaki dengan kaki Kaki depan apa kaki belakang Tidak ada ketentuan Yang jelas Karena ukuran kaki kan berbeda-beda Pak Yang jelas Seperti apa namanya Yang jadi patokan adalah lurusnya Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah Baru mau sholat Ada seorang laki-laki Membusungkan dadanya Dibusungkan dadanya Maka Rasulullah Langsung menoleh Latusawun nasufufakum Hendaklah kalian Meneluruskan saf kalian Atau Allah jadikan hati kalian Becerai-berai Berarti kita gak boleh Lebih maju Ya Dada kita misalnya Atau yang lainnya Maka tentu imam yang berusaha Meluruskan Umar bin Khattab itu Pak Mewakilkan setiap safnya Orang mengatur saf Sampai kalau mereka Sudah laporan Sudah oke Baru imam Umar mulai Umar gak mau mulai Keculi kalau sudah apa Beres safnya Ya Zaman sekarang Dulu waktu disini Belum ada garis-garis ini Ya Tapi dengan adanya Garis-garis ini Orang alhamdulillah Pak Ngikutin garis Jadi dengan lurus Dengan sendirinya Ya Walaupun memang Saya belum dapat Dalil di zaman Rasulullah Rasulullah bikin garis Terima kasih